Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam inspirasi pemirsa GTV Berita mengenai Perum dan Primataram yang menyediakan 2 bus gratis untuk mudik Rute Mataram Surabaya akan menjadi salah satu informasi kita pada GAT News kali ini Bersama saya Sylvia Rizky, inilah GAT News lengkapnya Intro Ya baik pemirsa kita awali dengan informasi pertama Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah distributor makanan di Mataram Hal ini dilakukan untuk memastikan stok bahan pokok aman dari bahan berbahaya dan bebas kadaluarsa Guna memastikan stok sembako di Nusa Tenggara Barat aman dari bahan berbahaya serta bebas kadaluarsa Dinas Perdagangan beserta Balai Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah distributor bahan makanan di Mataram Dalam kesempatan itu, Sally melihat langsung kondisi gudang dan persediaan sembako Seperti beras, gula, tepung, minyak goreng dan produk makanan lainnya Dari hasil inspeksi mendadak yang dilakukan Dinas Perdagangan beserta Balai Besar POM Menemukan dua distributor penyimpanan makanan yang tidak layak Dari gudang distributor, kita lihat dari dua lokasi ternyata tidak layak untuk penyimpanan makanan Dan itu fungsinya tadi dengan Ibu Balai POM Pembinaan Sementara itu, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Nikusti Ayu Nengah Suar Ningsih Menemukan dua distributor ini masih jauh dari kata layak Sebagai tempat penyimpanan makanan Tadi ada beberapa produk, satu dari sisi penyimpanannya Dia bergabung dengan kebutuhan rumah tangga lain seperti sabun Nah itu tidak boleh, jangan sampai nanti makanannya, minyak, bau sabun Kami selalu menyarankan pemisahan produk pangan jauh dari produk-produk yang lain Kegiatan itu akan terus dilakukan guna memastikan kebutuhan makanan Untuk masyarakat benar-benar higienis dan bebas dari kandungan bahan-bahan berbahaya Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim, GetTV Pemirsa kabar baik bagi Anda, terutama yang akan melaksanakan mudik dari Mataram ke Surabaya Karena Perum Damri Mataram telah menyiapkan dua bis mudik gratis yang akan melayani rute Mataram-Surabaya Perum Damri Mataram telah menyediakan dua unit bus rapid transit atau BRT Untuk mengangkut sebanyak 90 pemudik secara gratis dari Mataram menuju Surabaya, Jawa Timur Mudik gratis tersebut merupakan program sinergi BUMN Yakni Perum Damri Mataram dengan PT Asuransi Kredit Indonesia Cabang Mataram Pemberangkatan pemudik gratis ke daerah tujuan akan dilakukan pada 9 Juni 2018 Atau 5 hari sebelum Idul Fitri 1439 Hijriyah Ada mudik gratis dengan tujuan Mataram-Surabaya Sebanyak dua unit dengan kapasitas per unitnya 45C Ya tak, ini program pemerintah sinergi BUMN Dimana Damri Mataram kerjasama dengan Askrindo Untuk proses pendaftaran sudah dibuka sejak 15 Mei 2018 Dan ditutup pada hamil 5 lebaran atau setelah kuota sebanyak 90 orang terpenuhi Bagi warga yang ingin mudik gratis ke Surabaya Bisa mendaftar di kantor PT Askrindo di Jalan Sriwijaya nomor 318 Kota Mataram Menurut pria yang akrab di Sapa Jajang ini Pemilihan Surabaya sebagai daerah tujuan mudik gratis Karena mempertimbangkan banyak warga Jawa Timur yang berada di Pulau Lombok Pertimbangan lainnya adalah masyarakat yang kesulitan memperoleh tiket bus beberapa hari menjelang lebaran Dan relatif mahalnya harga tiket angkutan udara pada momen Idul Fitri Program mudik gratis tersebut juga bertujuan untuk menekan jumlah pemudik Yang menggunakan sepeda motor dengan rute perjalanan jauh dan beresiko Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV Sebanyak 30 diplomat internasional dan reguler dari 10 negara Tiba di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Untuk mempelajari tradisi dan adat istiadat masyarakat suku Sumbawa Yang berlokasi di Istana Kesultanan Sumbawa, Istana Dalam Loka Sebanyak 30 diplomat asing dari 10 negara ini berkunjung ke Istana Dalam Loka Kesultanan Sumbawa di Kota Sumbawa Besar Sumbawa menjadi salah satu tujuan kunjungan sesparlu atau Sekolah Staff dan Pimpinan Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia ke-20 tahun 2018 Para diplomat asing ini melakukan dialog dengan tokoh agama, tokoh adat, dan pemuda Sumbawa Mengenai tradisi dan adat istiadat masyarakat Sumbawa Sehingga bisa hidup rukun dan damai sejak zaman pemerintahan Kesultanan Sumbawa Dengan sembilan suku hidup berdampingan di dalamnya Usai berdialog mengenai kerukunan umat beragama dan suku Pengurus Istana Kesultanan Sumbawa atau Istana Dalam Loka Kemudian memperlihatkan kepada tamu asing ini isi Istana Dalam Loka Baik ruangan istana, juga perlengkapan istana termasuk pakaian serta senjata Sultan Sumbawa Dan permaisuri serta keluarganya yang masih ada di dalam istana Kepala Pusdiklat Kementerian Luar Negeri RI Yayan G.H. Mulyana mengatakan Para diplomat internasional yang turut berkunjung ke Sumbawa Antara lain berasal dari Meksiko, Kroasia, Australia, Vietnam, Myanmar, Timor Leste, Kamboja, dan Korea Selatan Kapusdiklat menjelaskan alasannya memilih Sumbawa Karena seringkali ketika orang atau bangsa-bangsa membangun diplomasi Selalu yang menjadi tujuannya adalah Jakarta Maka kali ini pihak Kemenlu ingin memperkenalkan bagian Indonesia yang lain yakni Kabupaten Sumbawa Hal ini diakini sebagai paradigma diplomasi yang dapat memperkuat diplomasi kapital Sumbawa juga lanjut yayan merupakan titik ataupun geografis yang sangat penting bagi mereka Karena memiliki potensi yang sangat banyak termasuk pariwisata yang bisa dipromosikan ke negara-negara peserta yang hadir Sembilan negara ini akan menjadi pembawa berita baik mengenai Sumbawa untuk dipromosikan dengan baik ke negaranya Atas kunjungan sesparlu internasional dan sesparlu reguler ke Sumbawa ini Ada pun tujuan dari kunjungan ini adalah Satu, ingin mengenal lebih jauh mengenai adat istiadat daerah Sumbawa Yang terkenal dengan kerukunan umat beragamanya Kita tahu ada 19 etnik disini Usai melihat istana Sultan Sumbawa, para diplomat ini kemudian mengunjungi beberapa objek wisata yang ada di Sumbawa Lalu kembali bertolak ke Jakarta Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, GetTV Sejumlah masyarakat Sumbawa Barat ramai-ramai berkunjung ke Danau Lebo Taliwang Guna menghabiskan waktu sembari menunggu berbuka puasa Dengan menikmati keindahan Danau Lebo Taliwang Danau Lebo merupakan salah satu tempat wisata yang paling dekat dengan kota Taliwang Dan sangat cocok untuk bersantai bersama keluarga ataupun sahabat Puluhan masyarakat kota Taliwang dan sekitarnya memilih beramai-ramai berkunjung ke Danau Lebo Taliwang Untuk bersantai sekaligus menghabiskan waktu menunggu berbuka puasa dengan menikmati keindahan Danau Tempat wisata yang terletak di pintu masuk kota Taliwang ini Merupakan tempat yang paling ramai dikunjungi warga lokal sembari menunggu waktu berbuka puasa Selain panorama alam yang indah Warga yang berkunjung bersama keluarga juga bisa mengajak anak bermain Karena di tempat ini juga tersedia tempat bermain untuk anak-anak dan spot memancing Beberapa wahana permainan air seperti bebek-bebekan juga tersedia Dan bisa dipakai pengunjung untuk menikmati keindahan dengan mengelilingi Danau Lebo Taliwang Sembari menunggu waktu berbuka tiba Selain itu, pengunjung juga bisa memanfaatkan momen dengan berfoto selfie bersama keluarga Dengan latar belakang pemandangan danau Karena Lebo ini merupakan salah satu tempat wisata yang paling dekat dengan kota Taliwang Bagi saya, Lebo itu sangat menarik Karena kalau dilihat dari atas itu sangat menarik sekali Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat Topan Iswandi, GetTV Pemirsa di bulan Ramadan, para pengelola hotel berlomba-lomba menyajikan menu makanan untuk berbuka puasa Seperti halnya, salah satu hotel yang ada di Lombok Barat yang menyajikan menu berbuka puasa ala Timur Tengah Seperti apa? Ini dia liputannya untuk Anda Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan tahun ini, sejumlah hotel di Lombok berlomba-lomba menawarkan menu paket berbuka bagi para pengunjung Berbagai cita rasa lokal seperti ikan masak bumbu rajang, urap dan bebalung khas Lombok Serta sate lilit juga disajikan bagi mereka yang rindu masakan rumah Terinspirasi oleh suasana Ramadan di Timur Tengah, salah satu hotel di Lombok Barat ini menawarkan sajian ala Timur Tengah Yakni chicken, kapsta dan nasi kepuli Perpaduan antara bumbu Arab dan lokal tentu saja menambah cita rasa dari menu yang hanya disajikan pada bulan Ramadan ini Jadi harapannya adalah para tamu yang buka puasa di Senatong sendiri akan merasakan ambien suasana di Timur Tengah Sebenarnya saya ingin memperkenalkan kebiasaan dari orang Arab atau masyarakat Arab atau di sekitarnya Setiap mereka di dalam bulan puasa itu selalu menyidangkan menu-menu yang spesial Tidak menikmati masakan ala Timur Tengah, dekorasi ala Timur Tengah dan suguhan hiburan belly dance Akan melengkapi suasana hangat saat berkumpul bersama keluarga dan sahabat Pengelola hotel setiap hari akan merotasi menu berbeda selama Ramadan untuk memanjakan lidah pengunjung Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Luqmanul Hakim, GateTV Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada GateNews kali ini Perbahari terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di GateNews Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.gatemedia.co.id Serta fanpage Gate Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube Saya Siltia Rizky beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1439 Hijriah Mohon maaf lahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gate Inspiration Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!